Lur, puasa-puasa kayak gini, pemuda kita ada yang namanya main Perang Sarung. Nah, jadi ini ada 6 pemuda di daerah Sungai Gelam, diamankan oleh kepolisian Sungai Gelam pada Jumat malam. Karena hendak melakukan aksi Perang Sarung. Dan aksi itu akan dilakukan di Simpang SMA 10 Kebon 9 Sungai Gelam, Jambi. Mawarujambi, bagaimana informasinya? Kita bantau. Bantauan, bangga! Inilah kelompok pemuda yang berjumlah 6 orang yang diamankan oleh unit reskrim Polosek Sungai Gelam. 6 pemuda ini yakni ACP, 16 tahun, R, 18 tahun, AW, 20 tahun, AP, 14 tahun, Y, 16 tahun, dan GF. Mereka diamankan karena kedapatan hendak melakukan Perang Sarung di Simpang SMA Negeri 10 Kebon 9 Kecamatan Sungai Gelam. Kapolosek Sungai Gelam, Ibtu R.D.D. Wardenagaos mengatakan saat melakukan patroli rutin yang ditingkatkan bersama dengan unit reskrim, pihaknya mengamankan 6 pemuda yang hendak melakukan Perang Sarung di Simpang SMA Negeri 10 Kebon 9 Kecamatan Sungai Gelam. Dari pengamanan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti 4 puah kain sarung, 4 HP, dan 4 motor. Atas kejadian ini, langkah yang diambil pihak kepolisian, yakni dengan memanggil orang tua dari 6 orang pemuda tersebut, dan kemudian akan dilakukan pembinaan agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Baik benar, Kapolosek Sungai Gelam semalam melaksanakan KLGD atau patroli bid untuk mencegah antisipasi kejahatan jalanan atau bing motor. Tadi malam kita berhasil mencegah terjadinya Perang Sarung antara anak-anak desa Sungai Gelam dan desa Petaling. Dan pada saat kami membuarkan, kami berhasil mengamankan 6 orang anak yang akan melaksanakan Perang Sarung. Dan juga kami akan melakukan pembinaan di Perang Sarung. Selain itu, pihak Perang Sarung yang dipimpin oleh Ibtu Dedi Warna Nagaus juga memanggil perangkat desa. Sejumlah tokoh masyarakat dan orang tua untuk melakukan sosialisasi antisipasi kenaikalan remaja di Polsai Sungai Gelam. Kami ingin bawa kepada orang tua yang memiliki anak, peduli terhadap anaknya, kalau misalnya anak tidak ada pada pukul 10 malam, dicek keberadaannya untuk sederha pulang ke rumah, supaya anak tidak menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Kami ingin juga kepada masyarakat peduli atau menghentikan kembali ronda, stumbling, untuk mencegah anak-anak keluar dari lingkungannya. Dengan adanya pengamanan ini, diharapkan bisa membuat efek cerah kepada remaja dan menjadi acuan untuk para orang tua agar bisa membina anak mereka untuk tidak melakukan aksi-aksi yang membahayakan orang lain. Sehingga pengawasan orang tua perlu ditingkatkan. Diketahui kegiatan patroli malam ini terus dilakukan sebagai antisipasi kejahatan dan kenakalan remaja. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporkan.